Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang Alam Barjah apa itu Alam Barjah tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal islam ketika berbicara tentang Alam Barjah pasti banyak orang yang imajinasinya cara berpikirnya terdoktrin tentang Alam Setelah Mati Alam Akhirat padahal Akhirat yang dimaksud bukanlah tentang Alam Setelah Kematian Akhirat yang dimaksud adalah Alam Di Dalam Rasa Diri dimana Alam Dunia adalah Alam yang dekat dengan pikiran dan sedangkan Alam Rasa Alam Jiwa adalah sesuatu yang jauh dengan rasa sesuatu yang jauh dengan pikiran itu adalah Alam Jiwa nah Alam Jiwa ini adalah Alam Akhirat jadi yang disebut Alam Barjah bukan tentang Alam Setelah Kematian tapi tentang kenyataan hidup di dunia Barjah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah Dinding Pemisah jadi Barjah itu bukan tentang Kematian Alam Barjah yang dimaksud adalah Dinding yang memisahkan antara pikiran dan rasa Dinding yang memisahkan antara jin dan insan Dinding yang memisahkan antara dunia dan akhirat jadi akhirat itu dirasa dunia dipikiran jadi Alam Barjah adalah batas yang menjadi penghalang untuk menuju Alam Akhirat Alam sebelum kebangkitan Alam sebelum kiamat itulah Alam Barjah sebelum jiwanya bangkit ada satu hal yang akan menghalangi inilah yang disebut dengan Alam Barjah Barjah adalah Dinding Pemisah Dinding yang menghalangi jadi ingat Alam Barjah bukan Alam Kematian tapi Alam yang menghalangi rasa menghalangi hidupnya jiwa menghalangi kebangkitan atau kiamatnya jiwa apa yang menghalangi? ilmu jadi yang menghalangi seseorang menuju kebangkitan jiwa atau kiamat itu adalah ilmu karena dengan ilmu justru akan membuat orang sulit untuk berserah diri karena dengan ilmu orang akan merasa tahu merasa benar harusnya benarlah dalam merasa salah satu contoh Alam Barjah yang sulit dipisahkan yang selalu menghalangi menuju kebangkitan rasa adalah agama ketika berbicara agama orang akan sulit untuk melepas agama melepas agama sama dengan seperti melepas nyawa dari raga lebih baik mungkin orang berantem daripada disebut tidak beragama padahal justru agama itu yang membuat terpisahnya Islam membuat orang tidak sadar apa itu Islam Islam itu berserah diri kepada Allah tapi dengan adanya agama maka Islam pun artinya jadi selamat karena akan disesuaikan dengan makna agama jadi agama yang selamat padahal Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dan yang diserahkan kepada Allah bukanlah agama tapi jiwa yang diserahkan kepada Allah adalah hati, nafsu, dan pikiran karena hati, nafsu, dan pikiran inilah yang disebut dengan Alam Barjah yang disebut dinding pemisah yang menghalangi rasa diri untuk bangkit yang menghalangi jiwa untuk kembali kepada Allah apalagi orang setelah menganggap dirinya tahu tapi taunya itu dari kita nah sekarang ini banyak orang yang merasa hebat, merasa tahu Allah padahal baru tahu dari kita inilah yang disebut dengan ahli kita begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ahli kita ahli kitab itu ahli ngapalin kitab ahli baca kitab tapi dia tidak ahli dalam berbuat padahal kitab ilmu dalam sayat itu adalah menu istilahnya menu cara membuat kue telurnya segini menteganya segini terigunya segini gulanya segini garamnya segini kalau saninya ilmu cara membuat kue atau menu cara membuat kue itu hanya dibaca dan dihapalkan apakah kue bolunya akan bisa dimikmati? apakah akan jadi kue bolunya? tentu tidak karena ternyata ilmu itu bukan diucapkan apalagi cuma dihapalkan dan dibaca itu harus dilakukan dan yang menjadi penghalang menuju kebangkitan jiwa atau disebut alam barja itu adalah ilmu sehingga jangan salah ketika anda semakin belajar banyak hal dalam hakikat justru itu akan semakin mempertebal dinding-dinding anda untuk menuju penyerahan diri semakin sulit anda untuk berserah diri semakin sulit bagi anda untuk islam kepada Allah kenapa? karena semakin dalam semakin banyak pengetahuan maka semakin tebal barja semakin tebal ding-ding yang menghalangi antara diri kita dengan Allah yang menghalangi antara rasa dengan penyerahan diri pada Allah justru pengetahuan dan ilmu akan menjadi barja bagi jiwa untuk kembali kepada Allah jadi alam barja bukan tentang alam kematian justru alam barja itu adalah alam diantara dunia dan akhirat timbul keraguan was-was rasa aduh bener gak ini dari Tuhan itu alam barja banyak orang yang galau banyak orang yang harap-harap cemas di alam barja kenapa? karena dia masih terhalang oleh ilmu-ilmu yang dibawanya masih kemelekatan sulit untuk melepas kemelekatan ilmu tersebut sulit untuk melepas pengetahuan yang telah dia wawah yang dia pelajari melepas wawasan sama seperti melepas nyawa dari tubuh contohnya melepas agama orang gak rela kalau gak disebut gak beragama padahal untuk bertuhan tidak selalu harus beragama dan Pancasila nomor satu harus diingat ketuhanan yang mahesa bukan keagamaan yang mahesa jadi orang meskipun tidak beragama boleh tinggal di Indonesia karena nomor satu Pancasila adalah ketuhanan yang mahesa bukan keagamaan yang mahesa bahkan mungkin bisa bisa jadi di masa depan kata agama dihilangkan dari KTP diganti dengan rohani rohani Islam rohani Kristen rohani Hindu itu akan lebih cocok karena memang din itu bukan agama din yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah rohani adalah jiwa inna dina indaullah il islam arti yang sesungguhnya adalah sesungguhnya jiwa ruh yang akan kembali kepada Allah adalah jiwa yang berserah diri maka itu akan cocok dan tidak menimbulkan ego dan tidak menjadi barja dan tidak menjadi dinding pengalang antara jiwanya dengan Allah kenapa sekarang banyak orang yang tidak merasakan kehadiran Allah kita bisa masih bisa merasakan rasa manisnya gula merasa pahitnya kopi tapi kenapa kita tidak belum bisa merasakan rasanya Allah padahal yang membuat rasanya pahit kopi rasa manisnya gula rasa nikmatnya rokok itu Allah itu Allah padahal yang mengadakan rasa ini adalah Allah tapi kenapa rasa Allahnya kita hilang karena Allah berjah di sini di pikiran batas antara pikiran dan rasa di ambang tengah-tengah ada keraguan ada kecemasan ada kebimbangan khawatir dan lain sebagainya itu semua yang menjadi dinding adalah pengetahuan dan ilmu terutama agama sehingga orang menjadi was-was dan khawatir kalau melepas agama seolah-olah dia tidak punya identitas ke Tuhan padahal agama diciptakan oleh dokter snookagranya agar Islam terpecah belah dan saling berantem tidak ada agama pada zaman dulu ada juga din dan din bukanlah agama tapi din adalah rohani din adalah jiwa dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri kepada Allah maka ketika seseorang masih menggunakan istilah agama di dalam Islam maka dia bukan Islam ketika kita belum bisa melepas ilmu merasa sayang karena ilmu itu sudah didapatnya dengan susah payah maka akan sulit baginya untuk Islam atau berserah diri kepada Allah karena justru ilmu akan menjadi barjah atau dinding yang menghalangi seseorang untuk Islam kepada Allah maka relakanlah diri kita untuk berserah diri kepada Allah dengan jangan menganggap apa yang kita ketahui itu benar kebenaran hari ini bisa jadi adalah kesalahan yang belum terungkap jangan menganggap kebenaran mutlak karena kebenaran itu hidup seperti tumbuhnya seseorang dari bayi anak-anak dewasa sampai tua itulah kebenaran kebenaran tidak setah maka jangan pernah mengkultuskan ilmu mempertuhan ilmu sama juga siri karena dia ternyata lebih mempertuhankan ilmu daripada Allah maka nikmati hidup rasakan apa yang ada di hadapanmu syukuri dan nikmati ngopi dulu ya terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini meskipun singkat semoga bisa menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua saksikan dalam video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa